Intro Komunitas Jalan Nordic Indonesia atau KJNI Cabang Banyumas kenalkan olahraga yang tergolong baru di Banyumas Olahraga Jalan Nordic ini merupakan olahraga berjalan kaki menggunakan tongkat ski yang dapat memberi stimulasi efektif terhadap tubuh Komunitas Jalan Nordic Indonesia atau KJNI Cabang Banyumas memperkenalkan kegiatan olahraga mereka di halaman pendopo Sipanji Purwokerto Kegiatan diikuti para pensiunan ASN Pemkap, TNI, Polri tenaga pendidik dan masyarakat umum Ketua KJNI Cucun Sunarti mengatakan jika KJNI Cabang Banyumas terbentuk pada 24 Februari 2024 Komunitas ini mempertemukan masyarakat Banyumas dalam olahraga Jalan Nordic Menurutnya, olahraga jalan dengan tongkat ski bukanlah olahraga baru karena sudah ada di negara Finlandia hanya saja jika di Indonesia masih tergolong baru Dalam Jalan Nordic ada aturan berjalan dan aturan mengayunkan tongkat Olahraga ini membutuhkan waktu 45 menit sekalinya dilakukan Olahraga Jalan Nordic bermanfaat meredakan sakit pinggang dan efektif bagi orang-orang yang bermasalah di persendian, keseimbangan, kekurangan energi atau kelebihan berat badan Jika semua gerakan dilakukan dengan benar maka akan terasa manfaatnya bagi kebukaran tubuh Jadi kajian di Kapten Banyumas ini berdiri 24 Februari 2024 Jadi manfaatnya sangat banyak Selain kita juga tambah sehat karena gerakan ini hampir menggerakkan seluruh tubuh kita dari mulai kaki, kemudian pinggang, punggung, semuanya kita bergerak Pandangan mata pun kita ke depan Jadi memang kalau gue 90 menit dengan Jalan Nordic kita 45 menit Oleh karena itu saya mengajak masyarakat Banyumas pada umumnya khususnya juga lingkungan Pemda Mari kita bergabung di KJNI Banyumas ini Semoga kita semakin sukses, semakin sehat, bugar Salah satu peserta Totok Purwanto 74 tahun mengaku punya keluhan siaraf kejepit Namun setelah mengikuti senam Nordic Keluhan semakin berkurang dan semakin sembuh Saya ini kan punya perang kejepit Punya selutuh sakit Jadi dengan ada ini kita Alhamdulillah bisa berkurang Baru sembuh itu masih kira-kira untuk dalam penyimpan kita bisa akan lebih baik lagi Karena jalannya sama ini saya dulunya pakai tongkat yang membantu operasi perang kaki saya Dan dengan ini Alhamdulillah kita bisa sehat Saat ini KJNI Banyumas ada 120 anggota dengan usia beragam Namun lebih condong orang-orang lansia Jalan Nordic diadakan setiap dua kali dalam seminggu di tempat yang berpindah-pindah Tujuannya yakni untuk mengenalkan olahraga Jalan Nordic ke masyarakat Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan Terima kasih telah menonton!